satu kilometer jalan satu meter ke pinggir pantai daratnya sekarang sudah di pinggir jalan JLU itu tanjung Anom itu dari ketapang ke Tanjung Anom jadi itu bagaimana kerusakan lingkungan hidup gimana kita caranya salah satu salah satu adalah kita merestorasi atau apa namanya restorasi mangrove kita tanam mangrove 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 yang harus jangan yang kecil tapi harus yang sudah kita semai dulu di daerah daratnya berarti tinggi baru kita tanam mangrove nah memang kendalanya adalah lahan-lahan pesisir itu kan banyakan milik perhutani ya kemudian juga milik pengembang jadi milik pemerintah daerah juga sedikit tanah-tanah perikanan dulu tuh nah eh namun kita sudah berupaya ya melalui kementerian kemudian juga pemerintahan kementerian kelingkuan hidup perhutanan kemudian dan juga CSR dari beberapa perusahaan barang milik swasta maupun barang milik negara kita meminta CSR nya untuk ikut berpartisipasi dalam mangrove kita tidak melihat status tanahnya tapi kita upaya untuk fungsi fungsi ya karena eh tanah-tanah yang milik swasta oke lah bisa dibangun di apa namanya oleh mereka ya di mereka di reklam diperbaiki lagi gitu ya namun kalau untuk tanah-tanah yang perhutani kita juga meminta perhutani melalui kementerian kelingkuan hidup untuk merehat pesisir pantai yang terkenal kita punya undang-undang nomor satu 2014 tentang rencana jurnasi pesisir yang turunnya adalah perda provinsi siapa ya betul nah pertanyaan saya aturan ini untuk memproteksi utara khususnya pesisir kita ini efektifnya gimana Pak pelaksanaan dari aturan ini sehingga bisa terwujud ke masyarakat ya tapi kan ini kan peda provinsi Banten ya dan provinsi Banten pasti berpikir tidak hanya di Kabupaten Tangerang juga menjeluruh ya menjeluruh nah khususnya kemarin Tangerang karena karena berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara nih sebelum pindah Kota Negara yang ke sana Kalimantan Timur nah itu itu menjadi aturan hukum kita ya peraturan daerah provinsi dan besona pesisir yang nanti juga bersinergi dengan RTRW dari provinsi Banten yang sekarang sudah sedang proses revisi juga nah itu menjadi dasar hukum kita untuk tadi untuk menjaga jurnasi pesisir dan juga pesisirnya kita konsentra apa konsen nih dengan pesisir ya karena kalau kita lihat di apalagi Pak Bupati sekarang jadi Wakil Presiden Pemsi ya betul Pemsi itu Pemsi itu adalah eh Kampuaten Kota Asia Timur yang berfokus untuk pemberdayaan pesisir dan perlindungan juga ya artinya Bupati dapat kepercayaan ya menjadi salah satu petinggi lah ya tinggi presiden Vice Presidennya Iya dan itu 53 negara Kauan Kota mulai dari Cina Thailand Vietnam Filipina Muala Isa sampai ke upaya Pemkap Tangerang berutama Bupati nih ya dalam kondi sebagai pahala herat apa yang sudah dilakukan hingga 2002 itu untuk perbaikan dan rehabilitasi pesisir baik nah target kita sampai dengan 2003 itu perbaikan pesisir pertama ada dari 2016 pertama rencana dadap ya apa namanya rehabilitasi dadap gitu penataan dadap namun karena resistensi dari masyarakat pada waktu itu dari 16 akhirnya program itu kita bersama Kementerian PUPR kita eh stop itu program itu dari kita alihkan pada saat itu desa kohot kesempatan Pak Waji terus ada perantahan di desa kohot dari apa perasaan gudung kembali masyarakatnya Pak maaf Pak Kepala ini kan anggaran untuk rehabilitasi ini kan bukan uang kecil malah mungkin bisa triliunan kan APBD kita nggak mungkin bisa mengkampar pesisir kita banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang penting pertanyaan saya apa peran swasta untuk perbaikan ini apakah ada di aturan undang-undang dibolehkan enggak gitu boleh kalau dalam bentuk SSR ya sudah kita artinya berarti harus masuk kas negera loh tidak nggak perlu mereka bisa melangsangkan pembangunan supervisinya tetap dari kita tetap dari kita berarti ada pempro pusat ya mengawasi ya ya kita contohnya sudah ada di desa ketapang kolaborasi antara pemerintah pusat APBN kemudian APBD 2 kemudian juga KSR dari BUMN kaitan undang-undang pesisir kita juga kalau nggak salah kita punya perpres baru Pak tentang KSM diantaranya itu tol Kataraja dan pembangunan bandara ya efek positif dari KSM ini apa untuk masyarakat dalam akselasi kesejahteraan apa efek positif dari apa namanya tol ini Pak kalau Kataraja nih memang ini jangka panjang ya ya pembangunan tol Ramal Tangerang Balaraja Raja Balaraja tapi itu pasti terjadi Pak ya pasti iya iya kata Raja kan sudah menjadi perpres ya di KSM ya berarti semua harus mengamankan pemerintah mengamankan karena itu program nasional betul artinya kalau di aturan alifungsi lahan ketika untuk kepentingan publik semua harus ikut Pak ya ya walaupun disitu ada lahan konservasi ada wilayah-wilayah hijau artinya negara boleh melakukan tindakan alifungsi dan kan sudah diwadai di dalam tata ruang wilayah ya baik terpes tentang latar ruang Jabodetabek kemudian juga RTRW Provinsi maupun juga RTRKW Tangerang jadi KSN ini sudah berjalan dan mungkin perkiraan berapa tahun Pak selesai sampai nanti tol itu sampai kerajuk perkiraan ya mungkin udah penginal gitu ya Iya jadi biasanya pembangunan jalan tol itu ya minimal lima tahun mulai dari penggunaan tanahnya ya nanti kira-kira ngepek nggak Pak ke pertumbuhan ekonomi dengan tol itu Pak udah pasti ya dan pada saat pintu-pintu keluar masuk tol itu dibangun ya itu pasti berdampak kepada fungsi ruang di sekitarnya namun tetap harus mengacu kepada tetap ruang Kabupaten Tangerang ada pertanyaan Pak kita ini kan punya ruas jalan Pak dari perbatasan benda ya sampai ke konjok kita ada JLU Pak ya JLU itu kan secara pengelolaan kewenangan provinsi tapi menjadi sebuah kebutuhan sekarang JLU kita ini sudah sempit Pak baik itu raunya maupun lebar jalannya dan ini kembali ada kedala kewenangan itu punya provinsi betul nah bagaimana kita kita butuh jalan ini pelebar tapi isi Kabupaten juga nggak bisa dong ya kalau itu dikelola nanti marah provinsi kira-kira bagaimana tuh Pak ketika salah saya melihat kebutuhan pelebarnya ini justru urgent sekarang nih Pak gimana menurut Bapak ya pada setiap kesempatan ya kita bertemu dengan DPRD dari Provinsi Banten maupun juga dengan pimpinan di Provinsi Banten Gubernur Tugur atau dan timnya kita mengusulkan mulai dari pembebasan tanahnya pelebaran kanan-kiri dan juga beton tonisasi nya lagi di periara dan di tingkatan kita kalau tahu dari Tanjung Anum sampai ke sini kan jalannya kecil pada itu lalu lintas JLU itu cukup padat jadi banyak dari sempatan mau pagi macet pagi macet sore macet nah ini menurut PMK Pangerang ini kan masalah Pak betul tapi kan itu kewenangan Banten iya tapi usulan sudah Pak usulan sudah iya kapan kira-kira ada kali mungkin ada wacana ataupun progres percepatan pelebaran ini menurut Bapak mungkin yang biasa energi dengan program tadi 15 unggulan ini Pak itu usulan sudah kita masukkan kepada pemerintah provinsi namun pemerintah provinsi juga banyak PR